Kapolres Kapuas yang baru AKBP Kurniawan Hartono didampingi istri Nyonya Prieta Pertantri Kurniawan datang secara resmi di Mako Kapolres Kapuas, disambut dengan tradisi adat potong pantan yang dipandu Damang Selatman Lide Apil. Kedatangan Kapolres juga disambut unsur Porkopimda, yang diantaranya mewakili pemerintah Kabupaten Kapuas Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Sep Tedi. Dikatakan Sep Tedi dengan datangnya Kapolres yang baru ini diharapkan adanya suasana yang baru dan semakin meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar anggota serta kemasyarakat. Sekretaris Daerah juga menyampaikan selamat atas dilantiknya AKBP Kurniawan Hartono sebagai Kapolres Kapuas yang baru. Selamat kami mengucapkan selamat atas dilantiknya Bapak AKBP Kurniawan Hartono sebagai Kapolres Kapuas yang baru. Dan tentu kami berharap bahwa kerjasama yang baik selama ini, koordinasi yang baik selama ini terkait dengan pemerintah Kabupaten Kapuas dan Polres Kapuas tetap terjalan seperti yang sudah dilakukan oleh Bapak Ketepi Koriwi Cakso. Sementara itu, Kapolres Kapuas AKBP Kurniawan Hartono mengatakan bangga menjadi bagian dari Polres Kapuas karena Polres ini adalah salah satu Polres tertua di jajaran Polda, Kalimantan Tengah. Prioritas saya ke depannya tentunya yang pertama saya akan membuat lebih solid lagi internal di Polres Kapuas ini. Saya akan lebih mencoba meningkatkan lagi kualitas dari personil Polres Kapuas sehingga dengan kualitas yang lebih baik, dengan pembelajaran yang lebih baik, secara langsungnya nantinya personil-personil Polres Kapuas ini akan bisa lebih memberikan pelayanan kepada masyarakat lebih baik juga. Yang kedua, prioritas saya tentunya sama seperti pendahulu saya, saya akan lebih berkolaborasi, berkoordinasi dengan seluruh elemen yang ada, sebaik porko pindah, toko masyarakat, toko agama, toko pemuda, semuanya. Kedepannya diharapkan anggota Polres semakin solid lagi di internal. Selain itu juga akan meningkatkan kualitas personil Polres Kapuas sehingga dengan kualitas tugas jadi lebih baik. Dari Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, Alisur Rahman, Ainyus melaporkan.